Oke selamat datang kembali di Rangkat Kapitalis episode ke-22 Kali ini kita akan membahas mengenai memahami saham perbankan Oh ada suara ambulans Ya kita kali ini maksudnya di alam terbuka Jadi kalau ada suara-suara mobil, ambulans apa ya di makluman aja Kita mau merakyat Yang pertama adalah kenapa saham perbankan itu begitu penting Bagi ISG khususnya untuk Indonesia Yang pertama adalah perbankan itu termasuk di sektor finansial di ISG Indeks harga saham gabungan Kalau kita lihat di sebelah kanan ini Indeks weighted by sektornya Sektor finance itu merupakan sektor yang paling besar Bobotnya sekitar 31% Dikuti oleh consumer itu sekitar 21% Dan yang lainnya yang paling besar itu infrastruktur Dan terima kasih sekitar 10% Kalau kita lihat sendiri di finance sendiri Untuk 4 saham di dalam finance itu ada saham perbankan Nah 4 saham bank terbesar di Indonesia Dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia itu Yaitu BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Itu bobotnya 22% sendiri terhadapi di ISG Dan mungkin ada komentar Gak ada Gue cuma back sound aja Biar seru Kemudian bener gak sih jual bank jual Indonesia Yaitu memang Kalau kita lihat konteksnya dari ISG ya itu benar Soalnya dari 4 bank ini aja udah 22% Bobotnya terhadap ISG Jadi ya kalau misalnya keempat saham perbankan ini Dijual oleh asing secara masif Ya otomatis ISG penurunannya akan mengalami cukup dalam ya Seperti yang terjadi pada tahun lalu mungkin Tahun lalu itu penurunan cukup dalam Jual apa ya? Memang ada yang dijualan tahun lalu? Tahun lalu kan empatnya dijual Hampir semuanya merata netsell sih rata-rata ya Terus untuk sektor keuangan dan asuransi ini menyumbang 4,15% terhadap PDB di tahun 2018 kemarin Selanjutnya adalah apa saja sih yang rasio yang dipakai di saham-saham perbankan Yang pertama mungkin ada NPL atau non-performing loan Ada CAR atau capital edukensi ratio Dan NIM net interest margin LDR Kemudian long distance relationship ini Loan to deposit ratio Kemudian ada ACASA Karena account saving account Mungkin Nesikma juga dijelaskan mengenai NPL itu apa? Apa ya? NPL ini mungkin kita biasa taunya Kayak rasio kredit macet kali ya Itu perbandingan kredit yang tidak dapat dikembalikan oleh debitur Dengan total kredit yang disalurkan bank ke masyarakat Yaitu rumusnya sendiri Kredit macet dibagi sama total kredit Mungkin rumusnya nanti kita bahas di slide selanjutnya ya Kita mungkin bahas pengatian dulu Kalau untuk CAR sendiri Capital edukensi ratio Rasio kecukupan bank ya Itu kalau CAR itu modal sendiri itu maksudnya modal bank Modal bank dibagi sama ATMRnya tuh ATMR itu apa? Itu total aset bank setelah dikurangi resiko kredit Oke Rasio kecukupan namanya Rasio kecukupan modal ya? Yui Terus selanjutnya net interest margin Net interest margin itu Itu buat analisis seberapa besar pendapatan bunga bersih Dibandingkan sama aset produktif perusahaan Misalnya kalau rata-rata pinjaman bank untuk nasabah itu 100 dolar dalam setahun Dikenain bunga Memperoleh pendapatan bunga 6% Terus bunga yang dibayar itu Eh sorry 6 dolar 6 dolar itu pendapatan bunganya Terus bunga yang dibayarnya itu 3 dolar Demi itu berarti yang 6 dolar Dikurangin 3 dolar dibagi sama 100 dolar tadi Itu dibagi sama pinjaman yang tadi kan Jadi pendapatan bunga bersih Sama dengan bunga yang diproleh Dikurangi dengan bunga yang dibayarkan kepada pelanggan Coba secara gampangnya apa sih ini tuh? Kayak apa sih kita minjemin orang? Ya istilahnya kalau gampangnya ya selisih Selisih yang dibayarin bank Dikurangi sama Eh sorry Selisih dari bunga yang didapat sama bank Dikurangin sosok kosokannya Dikurangin sama bunga yang Apa bunga yang dibayarkan oleh bank Terhadap Debitu Enggak terhadap ini ya Apa sih yang nabung di dia ya Yang nabung di dia Gampang sih itu sih Kemudian LDR Loan to deposit ratio Loan to deposit ratio itu Oh itu Perbandingan dari total kredit yang diberikan Dibagi sama DPK Ditambah modal listor Ditambah sama laba ditahannya Jadi sebenarnya BI itu Netapin batas maksimal LDR bank itu Sekitar 80% Sedangkan sekarang aja tuh Kalau gak salah tuh udah 90%-an Itu udah Semakin besar berarti semakin apa Semakin jelek ya Iya semakin jelek Karena Berarti pinjamannya tuh Lebih besar daripada sama DPK-nya dia kan Dan APK-nya Berarti Bank itu meminjamkan lebih banyak Daripada dia mendapatkan Simpanan Iya Dari nasabah Iya Kemudian ada Current Account Saving Account Casa Rasio Casa itu Ya gampangnya sih Semakin besar Rasio Casa Maka semakin besar Potensial laba Yang dapat diperoleh Dari penyaluran kredit Casa itu ya Semakin Apa Semakin banyak kita nabung di bank Semakin banyak juga Untungannya dapat oleh bank Soalnya kan kredit yang disalurkan Juga berpotensi Jadi semakin besar ya Nah mungkin kita pertama Terbahas terlebih dahulu Dari non-performing loan Kalau kita lihat ini Contohnya dari NPL-nya si Bank BCA Ini ada NPL Gross sama NPL Net Ini mungkin bisa Dialaborasi lagi NPL Net sama Gross Bedanya apa sih NPL-nya Nah kalau kita lihat tuh NPL-nya si Bank BCA Emang agak naik ya Dari 2013 itu 0,4 Kemudian 0,6 0,7 1,3 1,5 Kalau NPL grossnya si BCA ini termasuk yang baik gak sih sebenarnya Kalau dibandingkan dengan bank lain-lain NPL grossnya si BCA Dari 0,4 0,6 0,7 Nah ini mesti tidak terbandingan Ini gak diberlending Kayaknya dia termasuk Termasuk salah satu yang paling kecil Di antara 4 bang ya Tahu gue sih Nah NPL-nya semakin besar Semakin tinggi Maksudnya semakin besar Kredit macet perbankan Jadi kalau bisa lihat Kalau kredit macetnya si BCA ini Termasuk yang tergolong kecil sih Kalau dibandingkan yang lain-lain Emang gue belum lihat Perbandingannya tuh berapa Cuma ini termasuk yang Menurut gue sih tergolong kecil Pokoknya di bank lain-lain Ada yang 4 Atau ada yang 3 Tadi kan nanya tuh Bedanya NPL gross sama net ya Kalau gross itu Pokoknya semua kredit Mau yang kurang lancar Mau yang diragukan Mau yang benar-benar macet Itu masuknya gross Cuma kalau udah NPL Net itu Cuma benar-benar kredit Kredit yang emang udah macet Udah gak bisa diapapain lagi ya Makanya Persentasenya kan lebih kecil Orang udah bangkrut Tentu apa Udah gak bisa ditagi lah ya Kolekor juga Nyari-nyari Udah gak bertemu ya Udah males ya Oke Selanjutnya adalah Karp Kalau kita lihat Ini modal kecukupan Si perbankan ya Iya B itu Minum Cara itu 8% Si BCA ini Bisa mencapai 23% Bahasih bagus banget Kalau kita lihat kan Karena si BCA ini Naiknya dari 15,7 16,9 18 21 Sekarang di 2017 kemarin 23 Kita belum mendapat laporan Keuangan Fullnya di 2018 Untuk yang Ini ya Laporan tahunan sih Laporan tahunan Si BCA Jadi kita belum bisa Tahu ini berapa Caranya dia sekarang Ya Kalau caranya ini Bagus berarti ya Semuanya 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 Iya bukan Modal kecukupan Hasilnya Iya iya sih Berarti dia kan Kuat Permodalan Permodalan Oke mungkin kita Lanjut ke Net Interest Margin Nah kalau Net Interest Kalau Net Interest Margin Ini sebenarnya Kalau kita lihat Si BCA ya Emang agak Gak begitu Apa Agak Naik turun ya 6,2 Di 2013 Kemudian naik ke 6,5 Di 2014 Naik ke 6,7 Iya karena emang Susah sih Kalau maintenance Kenapa tuh Susahnya Biasanya Misalkan Sebenarnya Yang dia jaga ini Lebih ke Kredit dari Korporasi Kalau misal Korporasi yang Minjem kan Dia juga Mesti Nawarin Yang menarik Dia rata-rata Biasanya ini Kliennya korporasi Berarti Minjem ini Iya pasti Kalau consumer Itu Consumer itu Jarang Kalau Kayak Gue taunya kan Kalau Kayak BRI Itu kan BRI kan Kur lah Dia 21% Eh 25% 21% Sekitar Di itu ya Di credit kur Itu ya Kalau gak salah Seperti itu Nilainya Gue agak lupa Kalau Biasanya Mungkin lebih Korporasi Korporasi Kalau Mandiri itu Kebanyakan Ini sih Dia kebanyakan Korporasi Dia banyak Cabang Apa namanya Divisi Usahanya sih Menyebar Oke BNI itu kemana ya Kira-kira Arahnya BNI 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 Korpor juga Atau Consumer juga Kalau BNI sih Kemarin Gue Sempat Ini ya Ngobeli rumah Juga BNI juga KPR Iya KPR Nawarin Bunganya Yang paling rendah Itu BNI BNI BCA 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 Itu Tobi Anas Mahal Sebenarnya Dia Ada Ini pendapat Pendapat Pribadi Ya Kalau kalian Mampu Silahkan Di BCA Kalau Gue Yang biasa Biasa Pakainya Di BNI Mungkin Karena Sasarannya Bukan KPR Mereka Juga Sukuh Bunganya Si BNI Kayaknya Untuk Yang flat 1-2 Tahun Itu Sekitar 7-15 7-25 Setahu Gue Kemudian Baru Tahun Berikutnya Itu Mengambang Sekitar 13% Berapa tahun 2 tahun 4-3 tahun Nah Terus Kalau Misalnya Bank Syariah Itu Lebih Tinggi Lagi Sekitar 13% Kalau Kalau BTN Itu 10% Dari Awal Sampai Akhir Cuman Kayaknya 10% Itu Untuk 15 Tahun 15 Tahun Untuk 10% Kalau Yang Ini Kan BNI Ini Kan Ngasih Segitu Untuk 20 Tahun Jadi Jangan Waktunya Lebih Panjang Untuk Yang Kita Yang Gual Lihat Juga Yang Marketing Sodorin Ke Gua Si Ya Emang Yang Paling Murah Saat Ini BNI Cuman Belum Tau Ya Gua Belum Ngecek Bank Syariah Yang Lain Juga Mau Amal Kok BRI Kayaknya Lebih Mahal BNI Syariah Yang Menarik Sekarang BTPS Model Usahanya Unik Jadi Dia Ngumpulin Ibu Sekitar Satu Kelompok Ada Lima Orang Ibu Nah Itu Mereka Dikasih Modal Sekitar Dua Sampai Lima Juta Tapi Apa Namanya Enaknya Gini Jadi Misal Ada Satu Orang Yang Susah Bayar Ini Bukan Pihak Bang Yang Pertama Ngingetin Tapi Orang Orang Yang Di Jadi Lebih Bertanggung Jawab Antara Anggota Satu Sama Lain Kalau Kita Beralih Ke LDR Loan Deposit Resium Ini Kalau Kita Lihat Bisa Coba Jadi Elaborasi Kenapa LDR Oh Yang Tadi Ya Total Kredit Yang Diberikan Dibagi Total Dana Pihak Tiga Ini Kalau Total Penyelan Kredit Dan Pembiayaan Itu Oh Ini Kalau Misal Kita Mau Tahu Gross Kredit Berapa Total Kredit Dikurang Sama Cadangan Kerugian CKPN Ini CKPN Apa Penurunan Nilai Maksudnya Dia Ada Potensi Kredit Yang Macet Itu Diturun Dikurang Dua Bagaimana Iya Mungkin Kalau Kita Tahunya Kayak Kalau Perusahaan Biasa Mungkin Kayak Depresiasi Nilai Cuma Kalau Di Kredit Depresiasi Gitu Gimana Jadi Kira Kira Potensi Kredit Macet Berapa Disisihkan Disisihkan Buat Cadangan Oke Itu Bisa Bisa Di Write Yang Ini Write Off Di 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 Yaudah Jadi Beneran Rugi Jadi Beneran Rugi Itu Pihutang Kredit Tertagi Tertagi Bisa Iya Bisa Kemudian Ada Casa Karena Account Saving Account Nah Dpk Casa Ini Dpk Perbankan Ini Berdasar Dari Bebagai Hal Tabungan Deposito Giro Dan Kita Juga Sering Mendengar Dana Murah Atau Dana Mahal Apa Artinya Kalau Dana Murah Kan Tabungan Amat Giro Kan Bunganya Kecil Oh Dana Murah Berarti Yang Dikluarin Bank Lebih Kecil Kecil Bunganya Kalau Dana Mahal Ya Kayak Deposito Berjangka Itu Kan Misalnya Setahun Lebih Besar Oh Jadi Kalau Deposito Yang Jangka Waktunya Yang Setahun Dua Tiga Tahun Itu Biasanya Rep Bukan Karena Kan Kalau Deposito Itu Lo Tidak Bisa Nari Kapan Aja Karena Bunganya Itu Tetap Jadi Makanya Dinamain Dana Mahal Karena Rednya Lebih Gede Lebih Lebih Tabungan Biasa Tabungan Biasa Kita Rednya Kecil Bahkan Tergerus Terus Sama Potongan Bank Oke Ini Mungkin Bisa Kita Lihat Giro Tabungan Berjangka Itu Adanya Diliabilitas Itu Masuknya Ke Utang Jadi Kalau Perbankan Agak Unik Beda Sendiri Jadi Kalau Misalnya Ada Tabungan Itu Taruhnya Di Utang Kenapa Di Utang Karena Bukan Buit Dia Jadi Sebenarnya Pendapatan Bank Itu Dari Utang Dari Mutangin Orang Dari Mutangin Orang Pendapatannya Dia Pendapatan Bunga Maksudnya Pendapatan Bank Itu Jadi Dua Pendapatan Yang Dari Bunga Sama V-based Income V-based Income Itu Bisa Kita Uraikan Dari Biaya Administrasi Biaya Administrasi Bank Biaya Maintenance ATM Biaya Kartu Kredit Biaya Biaya Operasional Semakin Banyak Transfer Semakin Banyak Uang Yang Didapat Oleh Bank Nah Mungkin Ini Ada Data Bank Dari OJK Ini Industri Dari Desember 2017 Sampai Desember 2018 Kalau kita Lihat Lone Growth Ini Semakin Meningkat Paling Gede Pas Oktober Kemarin Cuman Menarik Deposit Growth Makin Turun Iya Kalau kita Lihat LDR 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 Berarti Memang Orang Lari Uangnya Kemana Itu Perlu Dipertanyakan Apakah Sekarang Lebih Banyak Berkekspansi Atau Uangnya Itu Mengalir Ke SBN Semacam Sukuk Retail Seperti itu Jadi Mereka Naraunya Nggak Di Deposito Lagi Naraunya Di SBN Yang Asli Return Yang Lebih Tinggi Daripada Deposito Kan Si SBN Itu Pasti Di Atas Deposito Kan Suku Retail Apa Gue lupa Mungkin Kasihnya 815 Memang Dikurangin Pajak 20% Jadi Berapa 6% Ya Mungkin Sekitar 6,5% Atau 7% 6% Bagaimana Dia Nah Pengalaman Lu Gimana Dih Kalau Dari Deposit Gitu Ini Deposit 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 Inilah Deposito Buat Corporate Gimana Dibandingin Sama Ya Sekarang Yang Misalnya Ini Buat Reksadana Terus Kira-kira Bunga Bunga Deposito Yang Bisa Didak Buat Fund Itu Kira-kira Berapa Itu Kisarannya Tapi Kalau Misalnya Mau Kan Kalau Money Market Itu Rata-rata Itu Rata-rata Itu Rata-rata Gini Yang Yang Paling Pernah Dapet Paling Tinggi Di Bulan Sekarang Berapa Rata-rata Rata-rat Ya Atau Bulan Kemarin Akhir-akhir Akhir-akhir Berapa Dapet Paling Besar Itu 875 875 Apalagi Rendah 875 Setahun 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 Sebulan Itu Paling Rendah 775 Barat 775 Sekarang Jadi 8 875 875 Paling Rendah 775 Jadi Rancangan Segitu Untuk Deposito Corporate Dan Kalian Bagian Retail Tuh Gak Bakal Bisa Dapet Untuk Red Yang Segitu Karena Uangnya Gak Sebesar Untuk Corporate Pasti Beda Sebenarnya Bank Ini Bingung Ini Dia Pengen Murunin Cuma Buat Kedepannya Itu Dari Bank Sentral Belum Ada Kepastian Ini Bakal Trend Benchmark Rate Itu Bakal Turun Apa Enggak Padahal Dia Mesti Mantain Nasabah Corporate Ini Tapi Yang Gue Dengar Karena Mungkin Karena Ini Masih Awal Politik Yang Gak Menunggu Pemilu Itu Jadi Bank Itu Masih Nahan Gitu Kan Cukupungan Juga Gak Masih Ditahankan Kemarin Gak Berubah Tapi Tapi Lebih Kecenderungan Turun Cenderungan Turun Kalau Kecenderungan Turun Berarti Time to Switch Fixed income Ya Mau Gak mau Kayak Situ Larinya Oke Oke Kemudian Kita Selanjutnya Bahas LDR Eh LDR Udah NPL 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 Di Perbandingan Itu 2,37 Rata-rata Ini Ada seluruh Bank Rata-ratanya 2,37 Sekarang Special Mention Loan Itu Apa Ya Kemudian Ada NIM NIM Sekarang Di Desember Itu 5,14 Kecukupan Modal Itu Di 23% Ada Seluruh Bank Kemudian Demand Deposit Apa Ya Average Demand Deposit Yang Perbulan Yang Perbulan Ya Mungkin Kita Skip Dulu Ya Ini Kalau Kita Lihat Saving Deposit Deposit Satu Bulan Dan Tiga Bulan Ini Satu Bulanan 6,92 Yang Di Desember Dan Tiga Bulan Itu 6,84 Tadi Dia Bilangan Sekarang Itu Ini Red Rata 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 Bukan Yang Paling Tinggi Yang Paling Tinggi 8,75 Dan Paling 7,75 Dan Ini Kan 6,92 Dan 6,84 Ini Dipukul Rata Semua Dari Sumber Bank Jadi Bisa Bisa Main Dan Bank Itu Beda Beda Gak Red Gak Semuanya Sama Kebijakan Investasi Masing Dari Seluruh Bank Dan Ya Bayeret Masih 6% Sama Inflasi Masih Marta Ker 2, Berapa Ya Inflasi Paling Rendah Sepanjang 10 Tahun Terakhir Tapi Kayaknya Sampai Nanti April Masih Pada Renahan Ya Soalnya Tapi Gini Di India Sudah Turun Di India Sudah Turun Dia Ahead Bukan Ahead The Lebih Semacam Spekulasi Seperti Itu Juga Kalau Gula Tadi Nurun Yang Lain Gula Nurun 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 Karena Tinggi Nah Entara Situ Juga Lihat Kalau BI Ini Mungkin Bakalan Ngekor Si The Fet Kalau Gula Lihat Turun Kita Turun Dia Naik Kita Naik Kayaknya Sih Gitu Ya Dan Kayaknya BI Mungkin Tinggal Kalaupun Si The Fet Naik Sekali Kita Tinggal Naikin Sekali Lagi Tapi Kayaknya Sulit Untuk Naikin Defect Defect Sulit Pertumbuhan Ekonominya Udah 2,6 Sekarang Iya Yang Kuartal 4 Yang Kuartal Satunya Bisa Kurang Lagi Dari 2% Ada Indikasi Kayak Gitu Makanya Kita Lihat Probabilitas Yang Sekitar Bulan Januari Juni Dan Ingat Ada Government Shutdown Itu Ngaruh Terus Kita Lihat Ini Ada Beberapa Bank Yang Time Deposit Red Tracker Februari 2019 Ini Ada Yang Januari 75 Bank Windows Bank J Trust Bisa Kalian Baca Lihat Sendiril Untuk Detail Kurang Tau Untuk Retail Apa Enggak Ya Tadi Ini Yang Februari Buat Umum BTPN Itu 7,5 Panen 7,25 BCA 6 BRI 5,5 Paling Tinggi Masih BTPN Di Februari Yang Lebih Dari 100 Miliar Eh 100 Juta Sorry 100 Miliar Selamat 100 Juta Ya Kayaknya Untuk Retail Ya Nego Ini Bisa Dapat Bunga Gede Bisa Dapat Bunga 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 Masuk Pasti Ini Botok Retail Jadinya Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Mau Punya Uang Berlebih Silahkan Di Taruh Di Pasar Modal Juga Lagi Asik Sih Ya Tapi Kita Bahas Pasar Modal Selanjutnya Ini Yang Kita Bahas Review Dan Preview Market Minggu Depan Untuk Global Stock Market Performance Itu Kemarin Shanghai Naik 5,6% Sampai Tanggal 7 Kemarin Ini Ini Naiknya Juga Karena Perang Jaga Perang Jaga Ada Kemajuan Masih Belum Jelas Kalau Negara Asia Tenggara Turun Thailand CETIC KALSE Kuala Lumpur Indonesia Turun 1% Berarti Mungkin Ada Bener Ya Waktu Itu Research Report Si CS Atau Siapa Si Yang Itu Yang Apa Namanya Wedding Di Cina Mau Ditambahin Makanya Indonesia Jadi Tenggak Begitu Ini Kita Lihat Indonesia Sekarang Lihat 4,3% Menurut Gue Pribadi Ini Pemilu Tenggak Terlalu Asik Pasar Modal Tenggak 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 Ya Masa Cuman 4% Doang Harusnya Buat Segini Sudah 7 Atau 6 Karena Abis April Dia Tenggak Turun Kalau Kayak Gini Terus Tenaganya Tenggak Tenggak Baik Ya Paling Motok-motok 6% Lain Iya Gak Sih 5,5% Ini Kayaknya Senen Juga Bakal Turun Lagi Kalau Ngelet Dari Dow Jones Kemudian Yang Ini Shanghai 24% Sendiri Karena Ada Ada Aduh Sorry Iya Karena Ini Perang 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 Dagang Mulai Tereduksi Ada Indikasi Damai Nah Terus Kalau Kita Lihat Sektor Performance Infra Turun 0,8% Property Turun 0,7% Yang Paling Tinggi Itu Aneka Industri Di Bound 2% Kemudian Kalau Secara Year To Death Aneka Industri Masih Turun 6,9% Astra Masih Belum Bagus Performance Balik Bagus Masih Infrastruktur Cuman Gak Tau Sih Ya Kayaknya Bakal Turun Lagi Agriculture Minus 2,3% Ini Weekly Ini Yang Sebelah Kiri Weekly Yang Sebelah Kanan Itu Year To Death 2019 Kemudian Kalau Kita Lihat Juga Di Minggu 3 Februari Kemarin Itu Net Sell Lumayan Lumayan Dalam Kemudian Sampai Minggu Pertama Maret 2019 Dan Asing Itu Berkurang Dari 10 Triliun Lebih Jadi 9,95 Triliun Ini Juga Monthly Orange Flow Nya Juga Ya Gak Seberapa Dibanding Bulan Januari Kemarin Di Bulan Februari Juga Naik Tipe Sebelah Kemudian Selanjutnya Kita Bahas Mengenai ISG ISG Ini Kayak Di Persimpangan Jalan Sekarang Ya MA50 Kemarin Di 6383 Dan Kayaknya Juga Udah Di MA50 Juga Udah Abis Ya Antara Rebound Dan Turun Lagi Kalau Prediksi Untuk Mengerupan Gimana Ada Komentar Mungkin Turun Dulu Turun Dulu Mas Masih Satu Sih Ada Ribbon Ribbon Sedikit Kalau Gue Bilang Sih Hari Senin Ada Kemudian Turun Tapi Mungkin Gak Sampai Sampai Nggak Mungkin Gue Rasa Gampai 6300 Sih Paling 6350 Ya At Lis Mungkin 6350 Terus Ada Ribbon Dikit Selanjutnya Masih Satways Kemudian Langsung Kan 61 Jangan Nggak 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 Kalau 61 Lagi Abis Kita Untung Ini 2.900 6.200 Abis Sudah Pemiluan Apa Itu Perhatikan Aja Data Ekonomi Perhatikan Ya Mendingan Cari Selisih Harga Aja Sekarang Kalau Bener Bener Ya Kalau Misalnya Mau bener Bener Aman Si Ya Apa Ya Cashnya Dibanyakin Aja Sih Daripada Saham Itu Aja Intinya Saran Paling Wise Sih Itu Makanya Gue Juga Nggak Ada Rekomendasi Saham Untuk Minggu Ini Belum Ada Juga Kira Juga Mesti Mikir Mikir Sebenarnya Ada Sih Beberapa Sampai Cil Cuman WG Itu WK Gedung Cuman Kita Nggak Tau Juga Nanti Kalau Market Turun Parah Bukan Mau Nggak Mau Pasti Keseran Juga Kalau Market Cuma Trading Kalau Scalping Bisa Dilihat UT Atau Iku Atau ERA Ya Mungkin Itu Untuk Lihat Ya Jangan Penek Aja Langsung Beli Kalau Bisa One Bisa One Bli Bawah Jual Di Atas Lagi Ya Tapi Kalau Lo Mantangin Market Kalau Enggak Yaudah Mendingan Stay Cash Dulu Aja Tunggu Market Balik Arah Baru Kita Masuk Lagi Itu Saran Yang Bajak Nah Mungkin Itu Dulu Dari Rakyat Kapitalis Di episode Ke 22 Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Dan Serta Comment Di Youtube Channel Kita Di Rakyat Kapitalis Kalau Ada Pertanyaan Juga Dapat Diajukan Di Rakyat Kapitalis Atau Bisa Email Kita Juga Di Rakyat Kapitalis At Gmail Dotcom Jangan Lupa Juga Dengar Spotify Kita Di Rakyat Kapitalis Dan Mungkin Ini Aja Episode Ke 22 Kita Akan Berjumpa Kembali Di Episode 23 Goodbye